Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tegar semuanya Selamat berakhir pekan Selamat Liburan di rumah ya Jadi kalau yang seminggu ini sudah Beraktivitas Bekerja ataupun Beraktivitas seperti sehari-hari Dan biasanya hari Sabtu minggu itu Berakhir pekan ada di rumah Nah Sobat Tegar semuanya Ada yang pernah ngalamin gak Kalau misalnya Di rumah tiba-tiba bau Bangkai tikus Atau pokoknya bau bangkai aja ya Belum tentu itu bau bangkainya tikus Atau cecak Atau apa gitu ya di rumah Nah ini Tiba-tiba kemarin Baru kerasa ya Masuk ke rumah Itu pulang dari Kerja tiba-tiba baunya Aduh Baunya Menyengat banget Nah kebetulan hari ini Mumpung masih Liburan di akhir pekan Yuk Di depan kita sudah ada Apa ini Ada tangga Kita Harus cek benar-benar ke atas ya Meskipun ini jam 12 Jam-jam-jam panas ya Di atas tuh Apalagi ini pakai Genteng metal Pakai bajaringan Pasti panas Tapi Mau gimana lagi Biasanya kalau sore Langsung hujan Serem juga Jadi sekarang kita Paksain ya Bismillah aja Nah hari ini Yuk kita Langsung ke atas Penasaran Apakah benar-benar Ada bangkainya tikus Ya Bismillah ya Nah sekarang kita naik Kebetulan ini memang Sebatakan semua Saya setting memang Di Salah satu ruangan itu Memang Tidak dikasih Kelakuan ya Karena memang Tujuannya seperti ini Sama kebetulan memang Asalnya itu Ya Disini itu Sebelum ada rumah ini Memang sudah Ada sumur terlebih dahulu Jadi sekarang Sumurnya itu ada Di tengah-tengah rumah Ya Nah disini Sehingga Sekarang ini Dibiarkan Ruang terbuka Fungsinya adalah Salah satunya Kalau misalnya Ada trouble Masalah Air Ya kita harus Naikin Paralon Tidak Terlalu pusing Ya Karena paralonnya Bisa sampai ke atas Ya Karena kan paralon itu Pajangnya 4 meter Jadi Aman Kalau misalnya Kita ingin Menaikan Mesin air Dari sumur Nah karena disini Sistemnya Sumpurnya itu Memakai sistem Menaruh Mesin airnya itu Di tengah-tengah sumur ya Jadi tidak pakai yang jet pump Karena kelemahan jet pump itu Kalau disini Biasanya Kondisi airnya naik turun Ya Kalau terlalu bawah Itu biasanya Macet Jet pumpnya Karena apa Tersedot dengan Lumpur Nah Kalau Pakai yang Mesin air yang Standar Yang biasa Yang kecil Itu kita bisa Setting Ya Di sumur itu Kita bisa setting Bisa naikkan Bisa turunkan manual Jadi Kita pasti Selain paralon itu Ada tambang Untuk Mengikat Mesin airnya Oke Itu intermesio aja Sobat tegar semuanya Sekarang langsung Kita ke atas ya Bismillah Udah lama Nggak pernah naik tangga Biasanya Kalau setelah naik tangga Langsung pegel-pegel Terutama kakinya Bismillah Ini saya pakai Sarung tangan Kenapa? Karena kalau pegang ini Biasanya panas Kalau jam 12 Yang seperti ini Nah Sekarang juga Saya sedia Kesediaan kresek Barangkali memang Nanti ketemu ada kukus Baunya sudah menyengat Subhanallah Panas banget ya Oke Gitu ini goyang-goyang Kita tahu dulu Nah Terpaksa Walaupun panas Bismillah Dipegang saja Ini panas banget Sobat tegar Nih Ini panas banget Baunya itu Di area Kamar tengah ini ya Kita lihat Sama-sama Panas Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa Wuh Ternyata benar Ada tikus yang sudah Jadi bangku Panas Benar Benar Sobat tegar semuanya Lihat Nah Ini Bangkai tikusnya Kenapa bisa jadi Bangkai disini Ya memang Karena Problemnya adalah Sobat tegar semuanya Disini Sering Sering Tikusnya itu Terutama tikus-tikus yang Anaknya yang kecil ya Terurut itu Masuk ke dalam Lis pelafon Sehingga Sudah masuk Kemudian dia tidak bisa keluar lagi Akhirnya Menjadi Bangkai mati Nah Kemudian saya Taruh Racun tikus Nah seperti itu ya Warna-warna biru itu Itu racun tikus Jadi racun tikusnya itu Kita sebarkan Di setiap kamar Kebetulan ini ada yang makan Ternyata ya Disana juga Saya taruh ada Di setiap sudut Oke kita lihat Sebentar Sebelah sini Nah ini buktinya Bahwa Tikus sudah Melubangi Tuh Ya Sebelah situ Nah Tikus Sudah Melubangi Pelafon Kemudian masuk ke dalam Lis Sehingga Terjadilah Anak tikus masuk Dan setelah masuk Dia masuk Tidak bisa mundur lagi ya Akhirnya dia Mati Sehingga Baunya tidak sedap Lama banget Ini kenapa dikasih Kertas Eh kertas Dikasih plastik seperti ini Ternyata Ada Dari atas itu Yang bocor Itu kelihatan ya Itu memang dari Baut ya Tidak kencang Jadi Ini Cadangan seperti ini aja ya Sementara Hmm Yuk Kita Abis aja tikusnya Karena terlalu Lama ini Terlalu panas juga disini Coba tekar Sebenarnya Sudah Dan ada plastik nih Bautnya sudah Menyingat banget Oke Ini pakai tikusnya Harusnya Bawa baikan ini Untuk Menetralisir Tapi ya Sudahlah Yang penting sudah kita amankan Tindakan Untuk menghilangkan Bau Jadi kita Hilangkan Sumber baunya Oke Sekarang kita turun ya Ini sudah Dari atas Tempat dulu kebawah Ini dia ya Yang saya masuk Sobat tekar semuanya Nah Ini adalah Racun tikusnya Seperti Apa ya Seperti Sabun gandu Kalau disini namanya Dulu ada Sabun gandu Namanya KTH Sabun Batangan gitu ya Kebetulan Juga ada surat Adan kan Ini memang Tepat jam 12 Oke Sekarang kita turun Jadi sementara Sumber baunya Hilang Insya Allah Dalam 3 hari ke depan Kita turun Ia Us Tangganya Bergeser Mungkin Terlalu berat ya Sampai Berkeringat Gini Sobat tekar semuanya Oke Masalah Sudah Kita selesaikan Jadi Sumber baunya Adalah ini Sobat tekar semuanya Baunya Ya Ini Tikus Yang sudah Menjadi bangkai Kita tutup Dan nanti kita buang Kita kuburkan Biar enggak bau Jadi Sobat tekar semuanya Di rumah itu Kadang-kadang Hal-hal yang tidak kita Prediksi terjadi ya Kadang-kadang Troubleshootingnya itu Misalnya Mesin air mati Rumah Gentengnya bocor Mesin cuci Macet Dan sebagainya Kita harus siap Untuk troubleshooting di rumah Jadi Sobat tekar semuanya Jangan pernah Takut untuk mencoba Ini bagian dari Aktivitas Seharian Kalau kita di rumah Oke Seperti itu Sobat tekar semuanya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Subscribe Like dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah Andres Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.